Dinas Kesehatan Tabalong berencana akan memaksimalkan layanan 24 jam di setiap puskesmas yang ada di Kabupaten Tabalong, baik untuk perawatan maupun unit gawat darurat. Untuk menunjang hal tersebut, status tenaga kerja sukarela TKS di puskesmas dipertimbangkan untuk diangkat menjadi pegawai tidak tetap PTT daerah. Peningkatan status TKS menjadi PTT diperkirakan akan berdampak pada kualitas pelayanan yang ada di puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Tabalong Taufikur Rahman Hamdi mengatakan, pembenahan tenaga kesehatan ini menjadi pendukung untuk menjalankan layanan 24 jam. Kemudian juga perlu saya laporkan bahwa ke depannya kita akan memberikan pelayanan 24 jam, Pak, untuk seluruh puskesmas, baik itu puskesmas perawatan maupun UGD 24 jam. Karena ini sesuai daripada tuntutan masyarakat juga, bahwa memang salah satu kekurangan dari pelayanan kita adalah saat-saat di luar jam kerja. Selain pembenahan pada tenaga kesehatan di puskesmas, pembenahan fisik juga akan dilakukan, terutama untuk pendukung layanan yang ada. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.